Pemirsa dua penjamret di Palembang menangis dan meminta maaf kepada korbannya. Ironisnya, salah satu pelaku gagal menikah pada pekan ini karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dua pelaku penjamretan cium tangan dan bersujud kepada korbannya yang merupakan emak-emak. Kedua pelaku meminta maaf dan mengaku menyesali perbuatannya. Kedua pelaku ditangkap Subdit Jatan Raspolda, Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring, Palembang. Salah satu pelaku mengaku uang hasil jamret digunakan untuk membayar biaya kos. Pelaku juga menyesal karena perbuatannya membuat dirinya batal menikah minggu ini. Tanggal berapa itu? Ini tanggal 6. Tanggal 6 ini ya? Jadi semua sudah dipersiapkan? Jadi sudah. Apa yang sudah dipersiapkan menikah? Ini organ, apa pelanggan, tenta, sudah semua juga. Undangan itu sudah disebar? Tinggal undangan disebarin, Pak. Hari ini kita mau sebar undangan. Pertasan, di mana pelaku ini pernah menjamret dua kali adalah ibu-ibu. Tasnya berisi uang kurang lebih 1.600.000. Kemudian ada handphone yang ada di dalamnya. Namun ini sempat viral ya kejadian ini. Merupakan kasus menonjol juga. Setelah kita kembangkan, ternyata pelaku ini sudah melakukan kurang lebih 5 sampai 6 kejadian yang sama. Aksi penjabertan yang menimpa ibu pengendara motor ini sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Korban mengalami sejumlah luka akibat aksi kedua pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, AINews, laporkan. Terima kasih telah menonton!